Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz kemarin semalam ya Itu di acara chatting YM Itu ada seorang anak remaja yang dikasih Allah Kasih sayangnya lumpuh Tapi kemudian bisa menghafal Al-Quran di tengah kelumpuhannya itu Terus saya menghadiahkan atas izin Allah motor Motor apa nih? Motor CBR Ustaz Motor CBR Bukan bebek ya? Itu motor kesayangan saya Ustaz Motor kesayangan saya Jadi saya kasih ke beliau untuk ditukar dengan biaya umroh tiga orang Oh Masya Allah Biaya umroh tiga orang Jadi buat beliau yang lumpuhnya Buat Hasan yang ngedorongnya Dan kemudian buat bibinya Alhamdulillah pemirsa ada yang merespon lewat Bebek, lewat Twitter Langsung terbayar? Langsung Ustaz Sudah laku Ustaz Subhanallah Terima kasih buat pemirsa Allah bayar kontan ya Bayar kontan Jadi itu sudah laku Insya Allah segera akan diberangkatkan Insya Allah mudah-mudahan bisa lewat travel Ustaz ya Insya Allah Baik pemirsa Insya Allah masih akan ada yang dilelang lagi Saya lagi mikir ngelelang apa lagi ya Karena udah mulebaran Ustaz Ya udah mulebaran kita pengen bersih Jadi orang kalau mulebaran nyari Nyari apa yang bisa dibeli Kalau saya sama Ustaz Safi Terbaliknya ini Nyari apa ini yang bisa kemudian kita lewatin Buat sedekah gitu Insya Allah ini bukan ria Bukan sum'ah Ini buat uswatun hasan ya Ustaz ya Supaya kemudian orang-orang menyadari Bahwa tiada yang dia bawa Kecuali amal soleh Umur makin lama makin tua Saya udah 60 tahun ini Ya Kurang berapa ya Kurang 25 24-25 Alhamdulillah Tepat Taksiran saya tepat Ustaz saya baca Quran dulu ya Silahkan Pemirsa yang ada di rumah Silahkan dibuka surah Al-Hadid Surah Al-Hadid Ayat 16 Ibu-ibu bawa bapak yang ada disini Dan anak-anak ya Insya Allah silahkan dibuka surah Al-Hadid Ayat 16 Nanti penjelasannya sama Ustaz Saya enteng kalau mau Ustaz Pokoknya jelasannya Ustaz A'udhu billahi minash shaytanir rajeem A'lam yaknil الذين ámanu An takshah kulubuhum lidhikri Allah An takshah kulubuhum lidhikri Allah Wama nazal minal haqq Wa la yakunukalladhina útul kitaba min qablu Fatala alayhimul amad Fatala alayhimul amad Faqasat kulubuhum Wa kathirun minhum fasikun Saya baca terjemahan Ustaz Sadaqallahul azim Bismillahirrahmanirrahim Belum tibakah waktunya Bagi orang-orang yang beriman Untuk secara khusyuk mengingat Allah Dan memenuhi kebenaran Yang telah diwahyukan kepada mereka Dan janganlah mereka berlaku Seperti orang-orang yang Telah menerima kitab sebelum itu Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga hati mereka menjadi keras Dan banyak diantara mereka Menjadi orang-orang fasik Jadi subhanallah Ustaz Ini adalah ibrah Atau pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Untuk menjaga hati kita Menjaga keimanan kita Sehingga kita tetap bersih Tidak seperti ahlul kitab yang sebelum kita Dan ketika hati kita kotor Itu ternyata ada strateginya Dengan taubat Jadi hati itu Kamaqol al-ulama Al-qalb misul al-mir'ah Al-qalb misul al-mir'ah Hati seperti kaca Hati seperti kaca Subhanallah Faladaiha kuwatul in'ikas In'ikas nurun min Allah Min al-Quran wa sunnahan nabawiyah Lijami a'adha il-jasad Walakin bikasrati dhunub Wakilati at-taubah Fama bakya laha min kuwah Ida ja'atin nur Fa'alaisaladaiha al-quwah al-inkisasiyah Jelaskan bu? Oke Yang sebelah juga gak jelas Jadi hati itu bagikan cermin Hati itu bagikan kaca Yang memiliki daya pantul Jadi dari sini misalnya ada sinar dari sana Ada sinar dari sana Maka hati yang bersih itu Mampu merefleksikan sinar ilahiyah Dari Al-Quran Dari Al-Hadis Nasihat orang tua Disebarkan lagi Kepada hati Kepada kaki Jadi jalan yang baik-baik Kemata Ngeliat yang baik-baik Ke otak Mikirin yang baik-baik Ditebarin lagi Ketelinga Mikirin yang baik-baik Sampai hati ini penuh dengan kotoran Nah jika hati sudah penuh dengan kotoran Tiap hari Ngerin Al-Quran Tiap minggu Ngerin Al-Quran Tidak bakalan mampu diserap Dan ditebarkan lagi Nah salah satu Obatnya Untuk Menghilangkan penyakit hati ini Adalah dengan taubat dan istighfar Supaya yang kotor Besih lagi Baik Bagaimana caranya nanti Ngebersihin Ya Insyaallah Ustaz Safi'i masih ada disini Karena beliau Tuan rumah disini Alhamdulillah Kita ada di masjid beliau Di Andalusia Di Taskiah Terima kasih Buat para Muslimin-muslimat Yang sudah hadir Insyaallah kita akan bertemu lagi Setelah yang berikut ini Alhamdulillah Masih bersama Yusuf Mansur Dan Ustaz Safi'i Antonio Saya kalau sama Ustaz Alhamdulillah Terasa gitu Kecilnya gitu Ustaz tinggi banget Alhamdulillah Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Saya kalau ketemu Ustaz Ustaz pasti nunduk sama saya Karena tinggian dia Medek tubuh Tinggi akal Amin Amin Misalnya terhormati Allah Untuk Bisa bersih hati Dan dapat pertobatan Allah Ampunan Allah Sebenarnya gampang banget Allah ini pemurah Dan dia siapin Allah siapin Jalan-jalannya Buat kita Jadi bersih Yang demen salawat ya Yang demen salawat Satu kali aja bersalawat Ayo coba barang-barang Pemirsa Barang-barang Allahumma Salli'ala Salli'ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin Pemirsa yang di rumah tadi mengikuti Baca cuma sekali tadi salawat Allah akan bersalawat Kepadanya 10 kali Lalu menghapus 10 dosa Dan mengangkat 10 derajat Masya Allah Masya Allah Enteng kan Jadi Betul-betul Allah ini Berlimpah dengan Ampunannya Silahkan Ustaz tambahin Suruh ditambahin Pemirsa sekalian Nyambung dari Ustaz Yusuf Mansur Subhanallah kita ini Kalau ketemu langsung Frekuensinya Menyatu Bapak Ibu Pemirsa NTV Dimanapun berada Ternyata Allah itu Sengaja menamakan dirinya Tengkulak Pemaaf Bandar Pemaaf Kalau seseorang itu Misalnya Dia ini Ahli kimia Kemudian dia ini Lebih dalam lagi Ahli laboratorium Lebih dalam lagi Ahli Penyakit Yang berkaitan dengan biologis Berarti kekuatan Dan ilmunya Sangat dalam sekali Nah Allah itu Khusus untuk urusan Dosa hambanya ini Memiliki nama yang banyak Yang pertama Allah memiliki nama Ghafur Mohon maaf Ghafur Apa Bu? Ghafur Yang kedua Allah juga Ghafir Apa Bu? Yang ketiga Allah Al-Ghafar 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 Ghafur Ghafar Ghafir Ghafir Ghafar Allah juga At-Tawwab At-Tawwab Allah juga Al-Afu Al-Afu Di atas itu Allah Al-Halim Al-Halim Jadi Allah sengaja Menyiapkan Enam Asma Dan enam kriteria Allah siapkan Ampunannya Allah Ghafir Karena dia Fa'il Lil Gufran Karena dia adalah Pelaku Pemaaf Disebut dengan Ghafir Gemikian Allah Ghafur Adalah Tuhan Yang Senantiasa Memaafkan Terus-menerus Tidak Berulang-ulang Berulang-ulang Karena dosa kita Pagi berdosa Siang berdosa Malam berdosa Minta ampun lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Gak apa-apa Yang penting Belum mati Dan Allah Memiliki sifat Al-Ghafar Bimana fa'al Ini khusus Untuk yang suka Berdosa Besar Maksiatnya Luar biasa Allah siapkan Satu bentuk ampunan Karena sifatnya Al-Ghafar Al-Ghafar ini Seperti Al-Jabbar Merufakan Af'al-Tafzir Subhanallah Kemudian Allah juga Al-Halim Tuhan yang maha pemaaf Yang Menangguhkan Siksaannya Sampai dia tobat Bahkan Sampai akhir Kiamah Jadi Begitu berdosa Gak langsung disikat Dihampunin dulu Ditangguhkan dulu Sampai nanti Al-Halim Langsung dimaki-maki Langsung dimaki-maki Itu hebat Allah Al-Afu Ini juga Maha pemaaf juga Al-Afu itu artinya Yang Menyiksa Tidak sesuai Dengan kadar Kesalahannya Jadi kesalahannya besar Siksanya kecil Kemudian Kemudian juga Allah At-Tawwab Tabaya Tubuh Taubatan Memberikan kesempatan Untuk kembali Untuk kembali kepada jalan yang benar Nah mudah-mudahan Bangsa Indonesia Di Ramadan ini Kembali kepada jalan yang benar Amin Amin Jadi inilah Kesempatan-kesempatan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ghafir Ghafur Ghaffar Tawab Halim Al-Afu Subhanallah Begitu luasnya Karunia Dan ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Innaka Afuun Karim Tuhibbul Afu Fa'fu Anna Ya Karim Ya benar Subhanallah Kita kalau gak punya Allah yang maaf pemampun Pemaaf ya Udah pada jendol semua kali Kalau misalkan dosa itu Bentuknya jendolan Kayaknya ada yang semuanya jendol ya Alhamdulillah Allah maaf Tapi jangan sampai kita memanfaatkan Allah maaf pengampun ini Ntar aja gitu Atau Allah maaf pengampun ini Bikin dosa aja Setep Artinya ada juga balasannya di dunia Karena mungkin Ustadz nanti di segmen berikutnya Akan ngejelaskan bahwa Allah syadidul ikaw Ya Allah itu Zuntikom Tapi nanti Ya Setelah yang berikut ini Silahkan Pemirsa yang terhormati Allah Ada permintaan doa dari jamaah Diantaranya keluarga besar dari ANTV Ada Muhammad Nur Hidayat Yang saat ini koma Minta didoakan Ada juga Ibu Siti Hanifa Ada juga dari keluarga besar warung di Jogja Minta didoakan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi penghafal Quran Amin Dan insya Allah semua yang mendoakan akan kembali lagi doanya kepada yang mendoakan Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya middin Paman saya sendiri Ustaz Paman saya sendiri hari ini meninggal dunia Keluarga kandung saya Namanya Cing Rais ya Insya Allah Mudah-mudahan kita bacakan Fatihah Untuk beliau mudah-mudahan Allah ampuni dosanya Amin Kalau terima pertobatannya Beliau yang juga sering membantu dakwah saya Sering membina sejak kecil kali ya Ya dari kecil dari kecil Alhamdulillah Mari kita bacakan Fatihah Sekaligus buat semua arwah Kau muslimin muslimat Muminumlah di seluruh dunia Dan yang masih pada hidup Biar pada taubat Biar pada cepat minta ampun Sebelum meninggal dunia Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya middin Ya kan ambil dunia Ya kan nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Masarotul ladzina Alhamdulillah 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 Amin Silahkan Ustaz Saya ingin melanjutkan sedikit Bahwa ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Ketika Allah Mempersilahkan kita Untuk kembali kepadanya Bertobat Itu ternyata Dengannya pintu rezeki pun Menjadi terbuka Jadi semakin kita bersih Otomatis Seperti kita punya Tuhan Seperti kita punya majikan Semakin kita kurang dosanya Kurang kesalahan kepada dia Dia memberikan kesempatan Memberikan kesempatan yang baru Nah Ustaz coba Yang tertutup rezekinya Yang tertutup rezekinya Banyak dosa Salah satu diantaranya itu Makanya dalam surat Allah SWT berfirman Fakultustagfiru Rabbakum Innahu kan ghafara Aku katakan kepada mereka Aku katakan kepada mereka Istagfiru Rabbakum Bertobatlah Dan mohon ampunlah Kepada Tuhanmu Ghafara Tuhan yang ampunannya Sangat luas Dan mampu Mengampuni dosa-dosa Yang besar Yursilis 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 Subhanallah Dan dengannya Kita juga Akan mendapatkan Bumi Yang lebih Damai Dan lebih Sejuk Kenapa kita harus Istighfar Banyak-banyak Ternyata Semakin sedikit Dosa kita Tuhannya Tuhan kita Yaitu Allah SWT akan Semakin senang Nah Kalau kita aplikasikan Kita kan Ibu-ibu Radanya agak kurang Enak Kalau satu hari Enggak Facebookan Twitterans Tapi Yang bahaya itu Bukan Facebook Sama Twitterans Yang ngerumpinya Itu yang bahaya Iya Buka aib Ngomongin orang Ngomongin kiri Ngomongin kanan Nah Ternyata Allah Mempersilahkan Untuk bertobat Kepadanya Dengan sifat Ghofur Kalau ngerumpinya Gede Fitnah Itu namanya Ghoffar Kemudian Kalau seandainya InsyaAllah Akan diampuni Sebelum ketahuan Sama yang bersangkutan Namanya Al-Halim Subhanallah Jadi Jika kita aplikasikan Ghofir Ghofur Ghoffar Al-Halim Sama Al-Afu Dan At-Tawwab InsyaAllah Kita akan menjadi Semakin baik Setiap hari Baik Pemirsa Tolong semua Yang pada Sedang sakit Tolong semua Yang pada Sedang punya Utang Tolong Semua Yang sedang Punya Masalah Tolong Semua Yang belum Menikah Tolong Semua Yang belum Punya Anak Kumpul Depan TV Nanti Nanti Beberapa Saat Kedepan InsyaAllah Setelah Nanti Masif Tampil Kemudian Segmen Berikutnya Kita ada Waktu Kita akan Baca Istighfar Bersama-sama Di seluruh Tanah air Lewat Layar kaca Mudah-mudahan Istighfar 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 Barang-barang Akan Membuat Kita Semua Lepas Dari Kesulitan Dan Bisa Tercapai Hajat Jadi Yang pada Di luar Suruh Masuk Tanah TV Standby Karena Kita akan Beristighfar Barang-barang InsyaAllah Silahkan Terima kasih Banyak Ustaz Dan Juga Dr. Mahmat CVEI Dan Tentunya Kami ingin Mengundang Anda Jangan lupa Yang ingin Bertanya Langsung Juga Langsung Bisa Menghubungi Ke Nomor 0 21 87 96 1800 Atau Bisa Mention Ke Twitter Kami Di Tablik Akbar ANTV Dan Untuk Saat Ini Mari Bersama-sama Kita Dengarkan Satu Alunan Musik Yang Indah Dari Bintang Tamu Kita Demasif Kita Diberi Izin Oleh Allah Ngumpul Depan TV Tau Nggak Sesuatu Yang Mahal Yang Yusuf Mansur Rasain Ketika Kemudian Dikarunia Oleh Allah Waktu Untuk Kemudian Berinteraksi Dengan Saudara Semua Pemirsa Salah Satu Diantaranya Adalah Kita Bisa Berdoa Bareng Mahal Sekali Ini Coba Kalau Kita Ngumpulin Orang Se-Indonesia Segitu Banyaknya Caranya Gimana Dan Dimana Ada Tempat Yang Bisa Nampung Seluruh Tanah Air Kan Tidak Bisa Puluhan Juta Betul Dan Alhamdulillah Dengan media Televisi Kita Bisa Kemudian Sebentar Lagi Kita Akan istighfar Kubro Kita Akan istighfar Sama-sama Barangkali Ada yang Punya Penyakit Karena Dosanya Ada yang Punya Utang Karena Dosanya Ada yang Tidak Bisa Bisa Pergi Haji Karena Dosanya Ada yang Tidak Bisa Kemudian Punya Keturunan Karena Dosanya Ada yang Dipecat Bangkrut Segala Macem Karena Dosanya Insyaallah Kita Positive Thinking Kita Setelah Nanti Kita Istighfar Allah Akan Buka Rahmat Insyaallah Hari ini Kita Ditemani Sama Dari Dari Muda Ini Didikan Kita Bersama Ada Kashif Ambiya Azhari Ada Shifa Ada Shifa Ada Ada yang Udah nikah Alhamdulillah Ambiya Ada yang S2 Ada juga yang Kuliah disini Siapa Itu si Azhari Azhari Siapa Beliau lagi Ada amanah Bikin kampung Quran Di kampungnya Amin Insyaallah Bahkan bikin Kota Quran Bukan cuma kampung Quran Baik Ustaz Silahkan Ya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikisahkan Sedina Umar Pernah Mengumpulkan Jamaah Di kota Madinah Karena sudah Berbulan-bulan Tidak Turun hujan Allah Kering Kerontang Kalau di Indonesia Dua bulan Tiga bulan Tidak turun hujan Itu sudah Bahaya Kalau di Tanah Medinah Waktu itu Satu tahun penuh Tidak turun hujan Lebih dahsyat lagi Kemudian Mengajak orang semua Untuk datang Salat istisqa Ke Tanah Lapang Yang heran Sahabat-sahabat Terlain itu Menunggu Sedina Umar Sebagai amuri Muminin Untuk berdoa Ya Allah Turunkan hujan Limpahkan Rezeki Yang belum nikah Nikahkan Yang belum sekolah Mudahkan sekolahnya Yang lagi banyak hutang Mudahkan bayar hutangnya Yang lagi pacaklik Diberikan Jalan keluar Itu tidak keluar dari mulut Umar bin Khattab Yang keluarnya Cuma satu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kemudian Setelah itu Sahabat bertanya Wahai amirumuminin Kenapa Tidak ada yang keluar Dari mulut engkau Kecuali Minta ampun Dan minta taubat Dan ingin kembali Ke jalan yang benar Kata Astagfirullahaladzim Kalau kita seluruhnya ini Taubat nasional Bahasanya gitu Kalau kita seluruhnya ini Taubat kubro Taubat nasional Allah sudah lebih tahu Apa yang kita butuhkan Subhanallah Allah lebih tahu Yang kita butuhkan Masing-masing Di kota Di kampung Tua muda Kakek nenek AATT Kata Allah Kata Astagfirullahaladzim Allah lebih tahu Apa yang kita butuhkan Ya sudah Kita istighfar saja Dan Tanpa mengucap Allah sudah tahu Apa yang bergerak Dalam hati dan dada kita Subhanallah Subhanallah Ya makanya pemirsa Yang pada ada di luar Yang pada lagi nonton TV yang lain Suruh Siap-siap Stand by di Anteveh Karena kita akan betul-betul Beristighfar kubro Insya Allah Kita akan sama-sama Beristighfar Bareng Senusantara Bahkan dari Macanenggara yang melihat Lewat streaming Adi Insya Allah Kita suruh stand by Siapa tahu Insya Allah Dengan diangkat Bareng-bareng Beristighfar Bareng-bareng Insya Allah Allah akan Ganti langit kita Dengan langit yang biru Amin Ya Allah Esa geol Esa geol Esa geolnya Pertanyaan gini Gimana caranya Supaya kita yakin Kalau taubat kita Udah diterima Sama Allah Subhanallah Panjang ini jawabannya Gimana Caranya kita yakin Taubat kita sudah diterima Oleh Allah Gini aja simpelnya Satu Baik sangka Allah udah ngampunin Simpel kan Jadi udah Yakin Allah ngampunin Kedua Manakala dia tahu Bahwa dia tidak mengulangi Ketiga Manakala dia mendapati Dirinya Sedang berada Dalam track ibadah Dan iman Serta amal soleh Insya Allah Seperti itu Ada tambahan Ustaz Kalau dia pernah Menyakiti orang Minta maaf Kalau dia pernah Ngambil duit Balikin Kalau sudah ada Tanda terima Kuitansi Insya Allah Diterima tuh Taubatnya tuh Iya sih Tapi emang Gak semua orang berani Ustaz Karena kadang-kadang Nyangkutnya sama orang banyak Ya Ya sudah lah Pokoknya ntar Allah akan Cari cara Gimana cara ngampunin dia Pokoknya dengan ada niat baik Insya Allah sudah dibukakan Itu juga caranya Dengan ditangkep tuh Sebenarnya Salah satu cara Pengampunan dari Allah S.W.T Coba lihat Kalau belum puasa Banyak yang ditangkep kan Begitu belum puasa Banyak yang tangkap Ustaz Gak belum puasa Gue banyak Iya sih emang Di Indonesia ini Masya Allah Makanya dengan kita Beristighfar Dan beristighfar Untuk Indonesia Mudah-mudahan Hiasan koran tuh Hanya adanya Yang baik-baik Penghafal Quran Anak Indonesia Yang juara olimpiade Juara kemudian Kemarin olahraga Kita dapat medali Perak Apa segala macem Mudah-mudahan Hanya berita itu yang ada Ya Terima kasih juga nih Buat yang hadir Dari Almutakin ya Ada ibu-ibu dari Almutakin Mana coba Almutakin Wah merah-merah Masya Allah Ada dari Pesat ya Pesat Oh Dari Andalusia Dari Andalusia Andalusia Sendalusiti mana Oh Oh di belakang Dari Tazkia Mana Tazkia Keluarga pesan Tazkia Alhamdulillah Iya 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 Alhamdulillah Adi ada lagi pertanyaan Nah ini Taznya ada Sahabat ini juga nih Jamah kita lagi ada disini Mau nanya Dia kayaknya orang Medan nih Taz Namanya Cecep Oh Medan Cecep Pak Cecep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Cecep Tarmidi dari Cikaram Mau nanya nih Saya kan sering melakukan dosa Cuma Udah tobat Kayaknya Enak gitu dosa tuh Ya Istilahnya Tobat sambel lah gitu Dan Gimana solusinya tuh Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Makanya sebentar lagi Pemirsa Nanti setelah beriklan ya Nanti segmen berikutnya Mungkin segmen lima kali ya Kita sama-sama beristighfar Termasuk dari niatan Pengen kembali lagi Ya Di dalam surah toha Ada ayat bunyi begini Pemirsa Atau ikuti barang-barang coba Aduzubillahiminasyaitanirrojim Ayo Aduzubillahiminasyaitanirrojim Walakod ahidna Walakod ahidna Ila ajama Ila ajama Minqoblu fanasi Minqoblu fanasi Walamnajidlahu azma Walamnajidlahu azma Allah udah ngikat Adam Dengan segala peraturan Dan ada di depan Allah subhanahu wa ta'ala Di surganya pula gitu Tapi ternyata Nabi Allah Adam subhanallah Tergelincir Digoda sama syaitan Dan tergoda Kenapa? Kuncinya satu tuh Walamnajidlahu azma Karena Nabi Allah Adam Tidak didapati oleh Allah Punya keinginan yang kuat Untuk tidak mendekati dosa Tidak ada keinginan kuat Untuk menghindari dosa Akhirnya kemudian Yang terjadi kita tergelincir Makanya harus tegas sama dosa Kalau ada kemudian yang Nyogok marahin dia Kenapa segini? Marahin langsung Kamu Menghina saya nih Emang saya butuh duit haram Tabokin langsung Daripada kita ditabok sama Allah subhanahu wa ta'ala Geber lah Jangan nabok dianya Nabok meja gitu kan Jabrat gitu Kalau ada perempuan datang telanjang Jangan kemudian kita Apa namanya Malah menyongsong dia Tarik kuncin di gudang Dikerem langsung Kurung langsung Kasihin mukena Kasihin dia jilbab Gitu loh Jangan kemudian malah kita Malah mencari Malah jalan ke tempat masyiat Bukan jalan ke tempat hidayah Nah itu yang membuat kita Balik lagi Balik lagi Kenapa? Karena tidak ada azam Tidak ada niatan yang kuat Insya Allah Pak Cecep Kalau ada niatan yang kuat Insya Allah Apalagi kalau Pak Cecep Ingat wajah ibu Pemirsa Pemirsa bisa selamat Salah satunya Kalau emang ingat Allah Tidak bisa Pada kali ingat Allah Tidak bisa Ada orang-orang yang Tidak takut Benar Tidak takut Tapi cobalah Pandangin wajah ibu Kayaknya mudah-mudahan Kalisat Begitu dia mau bikin dosa Ada wajah ibunya Ya Allah Baik yang masih hidup Maupun yang sudah Marhumah Yang sudah mengandung kita Membesarkan kita Kemudian kita mengkhianati Dengan dosa Itulah Nanti ibu kita susah Di alam kubur Gara-gara perilaku kita Lah kalau disumpahin Nama ibu yang masih hidup Bisa minta maaf Lah disumpahin Nama ibu yang sudah meninggal dunia Gara-gara kita ngalirin Dosa sama dia Pemirsa ceritanya Ingat tuh wajah dia Wajah ayah kita ingat lagi Masa sih kita nyusahin dia Kira-kira begitu Insya Allah saya Termasuk yang Bisa ngerem dosa Hari ini ada paman-paman saya Yang berkumpul Dia yang membesarkan saya Ada K.A.J. Sanusiasan Ada Kemudian ibu Ajanon Di luar ibu saya Dan ayah saya Alhamdulillah Saya ngeliat wajah beliau itu Kalau pengen dosa Ah ingat wajah beliau Masa nyusahin lagi Kira-kira begitu Subhanallah Termasuk juga mungkin Tips terakhir pendek Pak Cecep Sering-sering Kumpul dengan orang-orang Yang solehi Subhanallah Nanti kalau kita Bertemu dengan mereka Kita akan Terkontaminasi Yang positif Bukan yang jelek Bukan yang jelek Insya Allah kita ngerem lagi Dan ngerem lagi Dan mudah-mudahan Dengan orang yang hafal Quran Seperti beliau Orang yang berjilbab Seperti ibu-ibu Kita kebawa ke sana Orang yang rajin belajar Seperti mas Kalau Pak Cecep Sering berteman Yang berjilbab Insya Allah berjilbab Pak Cecep Insya Allah Nah ilinya maksudnya Ustaz Yusuf Mansur Dan juga Dokter Mama Cami Terima kasih banyak Dan kita akan lanjutkan lagi Mendengarkan tausia Dari Ustaz Yusuf Mansur Tapi setelah pesan-pesan Berikut ini Tetap bersama kami Di Tablik Akbar Bersama Ustaz Yusuf Mansur Insya Allah Berkat Subhanallah Walhamdulillah Kita masih bersama Tablik Akbar Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena sementara lagi Kita akan Taubat Nasional Selayaknya Bangsa Indonesia Dan Istighfar Nasional ini Kita bersama-sama menghadirkan hati kita Karena bangsa Indonesia Is too big To fail Bangsa Indonesia itu terlalu besar Untuk menjadi bangsa yang gagal Bangsa Indonesia Terlalu mulia Untuk menjadi Bangsa yang dituduh Sebagai bangsa yang korupsi Insya Allah Apapun masalah kita Masalah keluarga Masalah sekolah Masalah di kampus Masalah hutang Masalah jodoh Masalah karir Ada Pihak yang sangat berkuasa Menyelesaikannya Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya yakin Dan Bapak Ibu sekalian juga yakin Bahwa dia sangat berkuasa Dia sangat pemurah Dan dia sangat pemaaf Kuncinya cuma satu Bisakah kita Mencuri Dan menggapai Ridho Dan Irodahnya Mari kita hadirkan Hati kita bersama-sama Kita yakini Kita ini manusia Banyak hilaf Tapi kita yakin Bahwa dia Maha membukakan pintu Keyakinan inilah Dan keseriusan inilah Yang paling dibutuhkan Oleh kita Saat ini Di waktu yang mulia Dan baik ini Silahkan Ustaz Baik Pemirsa Yang sudah Standby di depan layar kaca Saudara-saudara semua Silahkan juga Hadirkan hati Seperti kata Ustaz Shafi Antonio Dan juga yang hadir Di sini Barangkali Bukan barangkalilah Kita semua punya dosa Yang bakal menjadi halangan Kepada kita Untuk mencapai hajat Selesai masalah Sembuh dari penyakit Dan yang lain-lain Sekalian ini Istighfar sebagai doa juga Buat Salah satunya Ibunya Mas Adi ya Ibu Rosalina Yang ada penyakitnya Ada lighting juga Teman-teman di lighting Ada Banyaklah Pemirsa-pemirsa Di seluruh tanah air Yang masing-masing Punya hajat Masalah Yang ingin dimohonkan Ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik pemirsa Kita mari Istighfar bersama-sama Kulu jami'an Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Parangkali karena produksi kesalahan kita Dosa-dosa kita yang membuat Kemudian Allah menetapkan kita Punya pemiti nazali Yang ketiga Masya Allah kita dijauhkan dari rahmat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masih banyak di Indonesia Yang puasa dari yang halal Tapi belum bisa berpuasa dari yang haram Insya Allah Istighfar kita akan kita sepurnakan nanti Setelah yang berikut ini Silahkan Bagaimana pemirsa sekalian Masih semangat untuk menggapai Ampunan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru 11 tahun Mana yang mau sekolah di Tazkiah dengan dapat beasiswa Angkat tangan Waduh Subhanallah Oke disini ada S1, S2 sama Apa namanya Diplom 3 Oke Ternyata kita ini memang banyak kebutuhan Termasuk saya juga Mohon doanya agar Keluarga besar dapat Hidayah dari Allah SWT Oke Mudah-mudahan ayah saya Yang sekarang juga Sedang sakit Didoakan Dia adalah seorang Haksu atau biksu Konghucu Tapi saya Senantiasa Dekat dengan dia Ustadz Dan senantiasa Mencoba untuk memberikan yang terbaik Menunjukkan Ketika anaknya menjadi muslim Itu tetap respek Tetap hormat kepada orang tua Oke Nah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Berbicara tentang taubat Tadi kita berbicara Allah Al-Halim Tuhan yang maha menangguhkan siksa Sekalipun kita banyak Kesalahannya Nah Di antara hitung-hitungan Jikalau amal Kebaikan Itu akuntansinya nih Ini karena disini ada sekolah tinggal ekonomi Tazkiah Akuntansinya Jikalau kebaikan Itu namanya Cash basis Apa bu? Cash basis Begitu baik Langsung dicatat Oke Baru niat aja Sudah dicatat satu Jikalau dilakukan Dapat 10 Dikalikan 700 kali lipat Tapi jikalau dosa Itu Hitung-hitungannya Di akru Apa namanya? Sorry Kebalik ya Kalau kebaikan Itu Tidak dicatat Kalau kebaikan Itu langsung dicatat baik Tapi jikalau keburukan Belum dicatat Sampai nanti Jatuh Artinya dia Cash basis Jikalau kebaikan Di akru Artinya jikalau kita Berbuat buruk Baru niat Belum jatuh tuh Kalau nanti Sudah kejadian Baru tercatat Minus satu Saking sayangnya Allah Saking sayangnya Allah Tapi minus ini Bisa didelet Subhanallah Jadi ada proses Pendeletan Kalau Sanai kebaikan Baru niat saja Sudah dicatat Satu Kalau dilakukan Jadi 10 Jadi 700 Kali lipat Jadi dia Di akru Istilahnya Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hitung-hitungan Tidak takut rugi Karena Lillahi Maafis Samawati Walad Baginya adalah Kerajaan Langit dan Bumi Subhanallah Tapi jika kesalahan Dia Tunggu dulu Tidak dicatat Sampai benar-benar Tadinya kita mau Marah nih sama temen Karena sudah nyenggol motor kita Kita mau bales Ingat Ustaz Ustaz Mansur Berbuat baiklah Kepada yang sudah menyantik kita Akhirnya Motor kita Yang sudah nyerempet kita Kita doakan Mudah-mudahan Dia ini mungkin Lagi mengantar istrinya Ke rumah sakit Semoga selamat Akhirnya Kita yang sudah disakiti Kita maafkan dia Nah Ini Subhanallah Pertama Dosanya tidak jadi Dan karena kita sudah Memaafkan Allah akan berikan juga Balasan Subhanallah Itu karena nyerempet motor Iya Ya pemirsa Seperti yang tadi Disampaikan di awal Bahwa pintu Untuk ampunan Allah Banyak Kita baru tadi Beristighfar Jadi pemirsa Mudah-mudahan Melazimkan istighfar Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan Allah betul-betul Menghadirkan Banyak kemudahan Yang berikutnya Saya ingin masih Mengajak pemirsa semua Untuk menggapai Ampunan Allah Lewat pintu yang lain Salah satunya adalah Dengan berselawat Siapa yang berselawat Kepada Rasulullah S.A.W Satu kali saja Allah akan ampuni Sepuluh dosanya Lalu Allah akan Angkat derajatnya Sepuluh derajat Mari pemirsa Siap-siap Kita sama-sama berselawat Sepuluh kali Saya pandu Kita baca Barang-barang Mudah-mudahan salawat ini pun Akan nganter yang Kanker sembuh Yang jantung sembuh Yang ginjal sembuh Yang setrok sembuh Amin Yang pengen punya anak Mudah-mudahan punya anak Dan seterusnya Semua hajat Semua hajat Semua hajat dunia Dan semua hajat akhirat Mari pemirsa Kita baca barang-barang Sepuluh kali Barang ya Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Betul Salawat juga akan mendatakan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Saya punya sahabat Anaknya koma di rumah sakit Dan dikabarkan bahwa besok kelihatannya sudah akan meninggal dunia lalu ayahnya pulang sahabat saya pulang, kemudian dia kunci kamar dia selawat, dari mulai maghrib sampai subuh dia tidak, kemudian buka matanya dia tidak pejamkan matanya kecuali berselawat pada Allah SWT, dia tidak tidur apa yang terjadi, kemudian hari besok paginya, jam 8, istrinya pulang mengabarkan bahwa anak kita, sudah ada tanda-tanda kehidupan dari Allah SWT apalagi kalau kamu cuma nganggur, pengen kerja usaha, pengen moda ngowarung, pengen tokonya insya Allah semua akan diberi Allah SWT pemirsa, jangan kemana-mana kita masih ada satu segmen spesial insya Allah saudara akan mendengar nanti lagu penutup dari Masif silahkan subhanallah ustad ternyata ada satu jalan lagi untuk mendapat ampunan dari Allah disamping tadi kita sudah istighfar sudah solawat, ternyata ada satu hadis yang bermunyi inna sodakota tutfi'u godoballah sesungguhnya dengan bersodakoh itu bisa meredam kemarahan Allah SWT sedekah ya sedekah, makanya kalau kita sedang-sedang saja kita lagi susah tetap sedekah apalagi kita lagi sedang dalam kelonggaran kita juga harus bersedekah bukan hanya kita saja nih bagi orang yang terlanjur terlanjur ngambil duit dari negara sedekahin aja ulangin kali ulangin pertama balikin ke negara kalau takut sedekahin semuanya nah sekarang ada permasalahan biasanya kalau korupsinya itu 2 miliar nyumbang mesinnya cuma 50 juta sekarang gaya baru kalau berani balikin itu 2 miliar ke negara kalau gak berani balikin 2 miliar 2 miliarnya dan bertobat kepada Allah SWT jangan ngulang lagi insya Allah setelah Ramadan Indonesia lebih damai insya Allah setelah Ramadan hujan akan turun insya Allah tidak akan ada tsunami dan mudah-mudahan harga-harga tidak naik lagi dan mudah-mudahan sumur minyak itu muncul minyak-minyaknya dari bawah bumi yang tadinya kita hanya bisa 950 ribu barrel per hari menjadi 2 juta barrel per hari jadi nanti harga BBM bisa turun dengan istighfar dan dengan sadakoh kita silahkan Ustaz amin amin iya iya ya saya ingin mengucapkan terima kasih buat pemirsa selama ini ya semalam juga pas acara chatting YM tuh saya betul-betul sungguh berdoa betul kepada pemirsa semua ya pada Allah buat pemirsa mudah-mudahan punya anak-anak penghafal Quran amin karena kalau kita punya dosa kayaknya kurang ketebus gitu oleh kita sendiri mah gitu mudah-mudahan kita nyimpen nih satu anak penghafal Quran jadi begitu dia netas jadi penghafal Quran kan dia punya tiket surga tuh satu penghafal Quran ya kan bisa bisa sampai 10 orang bisa masuk surga dengan sabab wasilah dari izin Allah S.W.T. lewat beliau lewat anak kita mudah-mudahan ya saya kemarin pas chatting YM itu ngeliat Isa yang lumpuh penghafal Quran terus ada 4 orang anak yang lahir di Mekah penghafal Quran ya Allah betul saya berdoa tuh buat ente pada tuh mudah-mudahan Allah jabah ada salah satu putra putri ibu ya cucu ibu bapak pemirsa semua yang insya Allah bisa menjadi seorang penghafal Quran amin ya Allah berbalamin saya kira ini saja Ustadz ya yang bisa kita sampaikan kita besok ketemu masih di Andalusia insya Allah di kampusas kia kita akan bahas Nuzulu Quran insya Allah kalau di rumah saya udah makan ketupat saat sekarang sudah kunut Alhamdulillah ya kalau kunut kan kita makan ketupat nih ya masih ada sih kulitnya kalau mau ntar kita kirim lapan tinggal ngisi beras noang kulit juga mahal kulit ketupat sekarang ya silahkan baik terima kasih banyak Bapak Muhammad S.A.V.I dan juga tentunya Ustadz Soek Mansur kembali saya ingin mengatakan lagi kepada pemirsa besok insya Allah kita akan bertemu lagi pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat di NTV dalam acara Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur dan untuk kali ini kami juga harus pamit ya Ustadz ya Pak Doktor dan kami mohon maaf jika ada kesalahan karena tentunya kesempurnaan hanya milik Allah S.A.V.I dan untuk saat ini mari bersama-sama sebelum acara ini selesai kita dengarkan satu lagu lagi dari bintang tamu kita The Massive dengan Jangan Menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh